Provinsi Kepulauan Bangka Blitung terpilih sebagai lokasi kunjungan 24 delegasi Myanmar. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Erzal D. Rosman, selaku gubernur Kepulauan Bangka Blitung di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur. Kedatangan 24 delegasi ini bertujuan untuk mempelajari dunia pertambangan dikarenakan nilai komoditi yang ada di Myanmar hampir sama seperti yang ada di Bangka Blitung. Mulai dari sektor perkebunan hingga kandungan sumber daya mineralnya. Erzal D. Rosman menyambut baik kedatangan delegasi Myanmar tersebut, sekaligus menjadi pembicara yang menjelaskan tentang ragam budaya yang ada di Kepulauan Bangka Blitung. Kemarin mereka ke kemerdian dalam negeri, terus mereka ke KPK juga, terus ke Menko Maritim, kita ditunjuk untuk menerima mereka karena komoditi, di samping komoditi yang ada di Myanmar itu sama dengan kita, mereka mau juga belajar khususnya aturan-aturan yang ada di negara kita, mau mereka implementasikan di Myanmar. karena mereka ini kan baru perahlihan dari pemerintah yang juta militer ke pemerintah yang desentralisasi dan otonomi daerah. Mungkin pemerintah pusat, di samping melihat saya dulu alumni sama dengan salah satu dari mereka, pemerintah juga melihat problem yang ada di Bangka Blitung. Ini sangat pas bagi mereka untuk belajar. Kedatangan 24 delegasi ini dipimpin oleh Ketua Delegasi, yaitu Kien Lat Game selaku Dirjen Pertambangan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Myanmar. Rencananya 24 delegasi ini akan berkunjung ke PT Timah besok, lalu dilanjutkan kunjungan ke bekas lahan tambang, yang telah direklamasi dan menjadi tempat pengembangan holti kultura di sejumlah titik di Pulau Bangka. Dari Pangkal Pinang, Septarizki mewartakan.